Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 10 bulan Maret 2020 Kelas 6A, kelas 6 umumnya sudah melaksanakan kegiatan ujian praktek Mata pelajaran PIKI yaitu praktek cara mengkavani dan mensolatkan jenazah Hari ini siswa-siswi MI Nuruluda melaksanakan praktek PIKI yaitu mengkavani dan mensolatkan jenazah Alhamdulillah kegiatan pada hari ini kita ada kegiatan praktek mengkavani jenazah Sekaligus mempraktekkan mensolatkannya Kegiatan ini diharapkan sebagai pendidikan bagi anak-anak kita untuk masa yang akan datang Minimal untuk dirinya dia memahami dan bisa mempraktekkan ketika nanti di masyarakat Mengikuti tata cara pelaksanaan mengkavani jenazah dan mensolatkan jenazah Diharapkan mereka bisa menjadi contoh bagi para generasi nanti di masyarakat Ketika di masyarakat tidak ada yang melaksanakan kewajibannya Minimal mereka bisa melaksanakannya Karena kewajiban bagi yang hidup ketika ada jenazah Itu ada empat kewajiban yang pertama adalah mengkavani Memandikan, yang kedua mengkavani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan Diharapkan bagi anak-anak kita ketika nanti hidup di masyarakat Mereka sudah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jenazah tersebut Sehingga mereka akan bisa mengikuti dengan masyarakat Atau mereka bisa memimpin secara langsung kegiatan pelaksanaan pengurusan jenazah tersebut Tujuan kegiatan ini adalah membekali anak-anak kita Supaya ketika berada di masyarakat Dan hal ini sangat dibutuhkan Karena tidak setiap orang memahami Apalagi ahli dalam hal ini Mudah-mudahan putra-putri kami bisa Ketika masyarakat membutuhkan seseorang untuk mengurus jenazah Tujuannya agar anak-anak mereka kita bekali dengan cara mengkavani jenazah Cara mensolatkan jenazah dengan benar agar mereka nanti Mampu melaksanakan dalam kehidupan nyata Sebagai modal mereka setelah lulus dari SDI Nurul Huda ini khususnya Mudah-mudahan mereka juga akan mampu menjadi Toladan di lingkungan masyarakat yang akan datang Mungkin itu yang bisa disampaikan Mudah-mudahan anak-anak kita bisa lanjut Dengan pendidikan yang lebih tinggi Dan mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih